Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita merayakan peristiwa yang kita nantikan, perayaan Natal. Peristiwa di mana Allah menjadi manusia, tinggal dan bersemayam di antara manusia. Ada beberapa alasan yang membuat kita menanti-nantikan peristiwa ini. Yang pertama kita menantikan saat Natal karena kita mempunyai kesempatan untuk mengambil jarak dari kesibukan-kesibukan kita. Kesibukan pekerjaan yang selalu memenuhi pikiran kita, yang selalu mengisi hati kita, yang seringkali menyita perhatian dan aktivitas-aktivitas kita. Kita juga menantikan kesempatan-kesempatan semacam ini karena kita mempunyai banyak waktu untuk saling berbagi, saling berkisah tentang pengalaman kita dengan anggota keluarga kita. Kita mempunyai kesempatan untuk bercanda, untuk pergi bersama-sama, untuk makan bersama dan juga tentu saja untuk bersama-sama pergi ke gereja. Kesempatan yang semakin hari semakin jarang kita miliki karena mungkin tuntutan pekerjaan atau tugas-tugas dan alasan-alasan yang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam perayaan Natal kali ini kita diajak untuk merenungkan betapa Allah bisa dijumpai di dalam keluarga. Betapa karya keselamatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga. Saudara dan saudari yang terkasih, kita perlu menengok kembali kisah-kisah yang diwartakan oleh para penginjil. Di sana diwartakan betapa di dalam peristiwa Natal Allah menjadi manusia dengan mengambil bagian di dalam kehidupan keluarga. Allah memilih untuk masuk menjadi anggota sebuah keluarga, keluarga Yosef dan Maria. Di sanalah Maria dan Yosef mengalami karumia, cinta dan kebesaran Tuhan. Dan juga saudara dan saudari yang terkasih, di dalam injil juga diwartakan bahwa para gembala harus pergi menjumpai keluarga Yosef dan Maria untuk bisa menemui bayi Yesus setelah para gembala menerima warta dari para malaikat. Kisah-kisah kesaksian semacam itu mengingatkan kita bahwa Allah memang bisa dijumpai di dalam keluarga. Dan juga bahwa karya keselamatan Tuhan terjadi di dalam keluarga. Ketika kita menyaksikan sebuah keluarga di mana para anggotanya dipenuhi dengan sikap saling menerima, saling mendukung di dalam bertumbuh, saling memaafkan jika ada yang salah. Di sana kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan bisa dirasakan. Di mana ketika anggota keluarga saling mengingatkan untuk berdoa, saling menyapa ketika ada yang merasa ditinggalkan, di situ kehadiran Tuhan juga dirasakan. Ketika kita menyaksikan kepala keluarga yang begitu tekun dan jujur rajin bekerja demi kehidupan keluarganya, di situ kita menyaksikan bahwa karya keselamatan Tuhan sedang terjadi. Ketika kita menyaksikan kepala keluarga atau orang tua yang memaafkan dan menerima kembali anaknya yang bersalah, di situ kita menyaksikan karya keselamatan Tuhan terjadi. Juga ketika kita menyaksikan kembali bagaimana orang tua berani menegur anaknya yang bersalah, di situ juga karya keselamatan Tuhan terjadi. Juga saudara dan saudari ketika seorang suami berani memaafkan dan menerima kembali istrinya yang bersalah, atau seorang istrinya yang berani menerima dan memaafkan suaminya yang sedang salah, di situ pun karya keselamatan Tuhan sedang terjadi. Saudara dan saudari yang terkasih, kembali dalam perayaan Natal ini kita diajak untuk mengalami betapa keluarga menjadi sarana bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betapa keluarga merupakan tempat di mana Tuhan meneruskan karya keselamatan kita. Di tengah banyaknya tantangan kehidupan keluarga, entah karena pekerjaan, entah karena perubahan budaya, marilah kita melindungi keluarga kita. Marilah kita melindungi tempat kenisah baik di mana kita bisa mengalami kembali kelahiran Tuhan dan kesempatan di mana karya keselamatan Tuhan bisa terjadi. Saudara dan saudari yang terkasih, Di dalam perayaan Natal tahun ini kembali kita diingatkan betapa keluarga merupakan milik kita yang paling berharga. Karena disanalah kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Karena disanalah karya keselamatan Tuhan terus berlangsung. Karena itu saudara dan saudari marilah kita semua melindungi keluarga kita terlebih di saat kita menjumpai begitu banyak tantangan yang menggerokoti keluarga kita. Entah karena tuntutan pekerjaan, entah karena perubahan budaya, Entah karena perkembangan teknologi yang seringkali memberikan tantangan tersendiri bagi hubungan keluarga. Marilah kita semua mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan pun membantu kita untuk melindungi milik kita yang paling berharga, yaitu Tuhan, tempat kita mengalami Tuhan, tempat karya keselamatan Tuhan terus dinyatakan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.